Luna Maya beri penjelasan soal viral marahi karyawan. Belum lama ini beredar video Luna Maya yang memarahi karyawannya. Video itu beredar di sosial media dan menimbulkan berbagai respons tentang Luna Maya. Video tersebut awalnya diunggah oleh akun TikTok Macim dan menunjukkan momen ketika Luna Maya berbicara dengan karyawannya terkait masalah branding. Dalam video, terdengar suara Luna Maya yang terlihat sedang marah dan mengebrak meja. Luna Maya menjelaskan bahwa sebagai pemimpin perusahaan, kehadirannya untuk memastikan agar karyawannya mencapai hasil terbaik saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Luna Maya menjelaskan soal video tersebut. Ia membenarkan memang saat itu sedang memarahi karyawannya. Tapi hal tersebut dilakukannya bukan tanpa alasan, Luna Maya melakukan hal tersebut karena kurang puas dengan hasil kerja karyawannya. Kekasih Maksim Butir itu juga mengatakan saat itu memang bertindak sebagai atasan kepada bawahannya, bekerja di perusahaan. Kalau ratingnya jelek, dipanggil nggak sama atasan? Sama sajalah dunia pekerjaan. Maksudnya kan semua punya goals-nya masing-masing. Saya sebagai pemimpin perusahaan cuma ingin yang terbaik saja, ucap Luna Maya kemarin. Kalau saya diam saja dengan hasil yang jelek artinya saya bukan pemimpin yang baik. Kalau turun terus, penjualan jelek, detail nggak dipikirin, marketingnya jelek. Nanti saya nggak bisa gaji mereka, ucapnya. Luna Maya tak tinggal diam kalah videonya saat memarahi karyawan di kantor tersebar luas di media sosial. Ia bahkan mengaku telah memanggil Oknum yang merekam dan menyebarkan video tersebut di sosial media. Rupanya pihak yang menyebarkan video marah-marahnya itu merupakan anak magang di kantornya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.